ini sedikit susah tapi mungkin kamu mau duduk di sebelah ini? tidak, itu tidak apa-apa oke selamat pagi ini sekarang gue lagi sama Sohey-san hai ini pemiliknya jadi dia pemiliknya Sohey dan sekarang nih Sohey lagi bikin satu listing baru tempatnya saya pikir ini akan menjadi style japan untuk ruang dengan matripsi hutong jika kamu ingin tinggal di Higasi Murayama saya rekommend Sohey Sohey apa yang menarik tentang Higasi Murayama? ada stadion besar seperti Seibu dan mereka juga ada konsert dan ada tempat 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 dan tempat 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 Bicycle road from this lake Where the baseball stadium To the Ghibli museum So if you like to More active tour Like taking a bike This is a good place And around here there is many shops And restaurants If you want to stay Inside Tokyo it can be very packed And very small space But if you want to open air And like with your friend or family Maybe Hikashimurayama is good Still not too far from center Yeah true true Yeah Oh jadi Disini tuh kalo jalan sepeda kan Di hari-hari sebelumnya tuh Udah ada kan gambarnya Gua tuh bisa sepedaan kemana-mana Disini deket Terus daerahnya juga lebih Sepi Quiet Lebih sepi daripada di central Tokyo Dan memang kalo untuk keluarga sih Recommend banget disini Di Hikashimurayama Karena You will get the bigger room Yes Dari Kebanyakan rumah-rumah di Jepang Nanti coba deh Liat-liat di listingnya Soi-Sang Halo Ciao Come to Jepang Halo gen-geng Hari ini Kita lagi mau Jalan ke Tengah kota Mau liat-liat Sinjo Gua sama Cari Ole-Ole Sekarang ini Pas banget Jam 12 siang Oke kita mau mampir makan dulu Di dekat stasiun Karena ada apa namanya Bi? Sukiya 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 Ini tempat apa ya Sukiya? Fast food yang ada di Ayon Mall aja pokoknya Oke itu dia Kita mau cobain The authentic taste nya Sukiya Yuk cabut Third way Tapi hari ini Cuaca nya enak ya Jalan pas Pas banget nih Sejuk loh Jalan-jalan sih Cocok banget Apalagi sepedaan sebenernya Tapi enaknya Cuma Demi anak Kesian mereka ditinggalin juga Jadi hari ini kita mau Jalan-jalan aja deh Disana Itu ada supermarket Namanya Sayu Kerennya supermarket Itu Ternyata dia tuh Hidupnya Walmart itu loh kan Dan dia buka 24 jam Cara hidupnya Walmart Harusnya oke lah Harusnya Oh oh Ini kan gimana One small Apa yang biasa aja? Ya Very small Two small This One this This two This with rice right? Mini Ya with rice Olong tea Olong tea Oh I have to pay more Ya Oke Ini Ini Tempat makan Rice bowl Sebenernya Di Aion BSD sih juga ada sih Kita mau makan dulu ya gen Sama gak rasanya main di BSD Gimana gimana? Ternyata ya Di sini Makan di restoran tuh udah dikasih minum Oke Kita pesen lagi Jadi kebanyakan minum Jadi kebanyakan minum Sembuk Anak gak Tapi Sama banget sama yang nijak Saya udah deh Anak 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 Tapi kamu belum pernah Makan yang kayak ini yang ADOS ya ya? Belum Belum Oke Kita udah selesai makan Sekarang kita mau Naik Ketengah kota Oh iya Sama satu hal lagi Di Jepang tuh Kalo yang namanya fast food Itu emang fast food Jadi Kalo lu abis order Lu duduk Kayak gue tadi Gak sampe 2 menit Itu makanan dateng lah Supersonic Supersonic Kata anak gue 5G 4G Oh engga ini udah 5G malah kak Ada beberapa etika yang Beda lah Emang kita kayak Sumpit Itu Lu gak boleh Kalo lu lagi istirahat makan Lu gak boleh taro Sumpit itu Lu colokin Kedalam makanannya Atau misalkan nasi gitu ya Terus lu bedirin Slut gitu Sumpitnya gak boleh Karena itu Ngingetin mereka Sama Upacara kematian Jadi kalo lu makan pake sumpit Itu Lu taro aja Mereka nyedain tempat Sumpit kok Biasanya Terus ada Ada kakek hebat ya Makannya Sumpit di tangan kiri Sendok tangan kanan Gue mau latihannya Nanti di rumah Jangan tau kalau kesini lagi Nanti udah jago Nah kamu pencet Inggris dulu kak Inggris Posisinya harus benar Masukin Set Iya Other Mount Oke Oke Nah Keluar deh kartinya Ayo kamu harus jelasin Kenapa kita gak jadi ke Call Cafe Pokemon Center Hah? Pokemon Center Mau ngapain Pokemon Center Katanya kamu mau ngeliat burung hantu yang itu Yang Bukanya putih semua itu Gak Gak Jadi Yakin? Ya Ya udah gengs Jadi karena Burung hantu sudah di kalahkan oleh Pokemon Jadi kita ke Pokemon Center Kita gak jadi Call Cafe Nah Jadi buat Teman-teman yang pada mau Ajak anaknya ke Pokemon Center Ini Ada di Cape Curo Ini Pokemon Mega Center Jadi kayaknya Yang paling besar tuh ada di sini Apa namanya? Sunshine City Sunshine City Nah ini tempatnya nih Ya Sunshine City sih Mall Terbesar di Cape Curo ya Isinya ya Kayak Sebagai Mana layaknya mall Ada toko baju Ada toko sepatu Ada kombini store Ini North Face Columbia Kayaknya emang udah setnya deh kamu Ya Jangan Udah umum Udah umum Ha? Mas Aran lagi ada acara apa sih? Wow Itu BTS ya Bukan Bukan BTS Siapa? Rains Siapa Kak? Rains Wow ternyata Rains Lagi ngamen di sini nih Akhirnya balik lagi ke tempat ini Jadi selain Jual mainan Gue juga baru tahu Ternyata di sini Ada Apa ya Tempat main game Kayak ini Oh ini ada jam bukanya Jam 4 sampai jam 7 Istirahat sejenak Jam 1830 Jadi seru juga ya Selain ada Tokok-tokok storenya Pokemon Yang ada di Jepang Kayaknya sih ada Nah Kalau yang Beliknya sih emang di sini nih Di Sunshine City Jadi ini Mega storenya Pokemon Kalau lo mau beli Merchandise Apapun bentuknya Yang mengandung Pokemon Itu ada di Dalam sana Sedangkan kalau lo Misalkan lo punya Anak-anak Yang gak mau nyari Barang-barang Pokemon Atau Cuma mau main game saja Di sini juga ada Dah Sekarang kita udah balik lagi Di Komegawa Station Mau pulang Sekarang udah jam 6 Kita mau Taking dulu Tapi Setelah beberapa hari di sini Gue sendiri baru tahu Bahwa Di Komegawa ini Ternyata Ada taman di belakangnya Jadi biasanya kita tuh lewat South Exit Nah ini nih Dari North Exit Jadi di Seberangnya Dan ternyata seru Ada taman Ada makanan Nah yang kita lihat nih Itu adalah tempat cukur Rambut untuk cowok Ada taman segala Jadi kalau mau janjian-janjian Bisa di sini Restoran Fast food Terus ada Permarket juga Dan ini yang paling seru Di Komegawa sini Itu ada Parkiran Untuk sepeda Ini kita lihat ya Gimana sih parkirannya Dan ini Parkiran sepedanya Di stasiun Lihat gengs Banyak Banyak sepeda Ini sepeda semua Dan gue rasa di sini ada Rental sepeda juga deh kayaknya Gila ini ada kayak parkiran motor nih Tuh sepeda semua Gila Dan kenapa gue baru tahu ya Coba kalau kemarin-kemarin tahu sih Sepeda bisa taruh di sini Tapi ya nggak ada Brompton sih Tapi ini lucu-lucu nih sepedanya Tuh ini sih lucu tuh Ini sih lucu tuh Itu untuk anak-anak kak Sepeda bu ibu Dan itu kalau mau keluar sepeda Harus pakai kartu dan karcis Keluarnya dari sini nih Mereka sampai bikin denah untuk tempat parkiran sepedanya Luar biasa Ah Silu banget sebenarnya Hidya Simrayama ini Beneran deh Ini lagi untuk keluarga sih Emang ok banget Makanya juga Emang sih ya Atau juga Ustadz kota Tapi kalau Lu Mencari Ketenangan Ya Di sini Lu dapet Local Life-nya lah Hmm Hmm Ini supermarket Seiyu Yang deket Kume Gawa Nah Jadi kalau di supermarket Jepang tuh Kita kalau belanja Pas kita mau bayar di kasir Itu ditanya Kita mau beli kantong plastik berapa biji Untuk belanja Untuk apa Barang belanjaan kita Setelah kita bayar Kita harus ngebungkusin Mas-masin ke plastik sendiri Jadi self-service gitu lah modelnya Itu yang ngebuat Proses antriannya Tidak panjang Bebek Bebek Ada dapet Ujian gak? Ujian 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 kita gak bisa keluar dong Oke sekarang kita udah balik di kamar lagi Baru selesai packing Semuanya udah masuk Balik lagi Tiga koper Dan Besok Kita mau pulang Karena pesawat kita jam 11.45 Pesawatnya kita bisa santai sih Tapi ada satu hal yang bikin gue khawatir Karena menurut google map Itu ada satu rute kereta yang sedang bermasalah Jadi kalau di google map sih bilangnya major delay Nah berarti Karena itu gue Sama keluarga gue Harus berangkat lebih pagi nih Mudah-mudahan sih Rutenya gak terlalu parah ya Oke Karena besok Harus bangun pagi Kalau gitu Kita sekarang mau tidur dulu Sampai ketemu besok di bandar ya gengs Da Kale ini sih enak banget nih Duduk Santai Main games Bc dikit Coklat Udah kayak enak Jepang Si Ibi lagi balikin Suikakan Kan kalau kita udah prosesnya pakai Depositnya itu kan kita bisa balikin Nah ini tapi prosesnya kok lama ya Eh cepat Si Ibi masih sempet aja belanja-belanja Kita udah mau pulang lagi Alhamdulillah akhirnya sampai juga di bandara Haneda Setelah tadi kita berangkat jam 7 pagi Terus lewat tengah-tengah kota Dan ini pengalaman naik kereta ke bandara Gitu kan In a rush hour In a rush hour Itu sekalah segala macem Sampai anak gue yang kecil Ke gincet-gincet Hanyis Karena kita juga bawa kompernya 3 gitu kan Jadi makan tempat Dan hebatnya lagi Kalau disini Orang Jepang tuh semuanya santai-santai ya Chill aja gitu Mungkin karena Ya mereka tau Kita juga bukan orang lokal gitu kan Kita mau pulang Kita bawa komper gede Ya ada sih Satu dua Mungkin yang tatapannya Kayak Aku ga naik taksi aja loh Dari suburb Kita pastikan harus melewatin Sinjuku Harajuku Sibuya Yuryogi Kita berangkat jam 7 sampai jam 10 Itu bukan karena Si Murayama itu jauh banget Enggak Tapi karena Sejujurnya tadi kita salah kereta Sekali Jadi kita naik yang lokal Jadinya berhenti-berhenti-berhentinya Di banyak stasiun Berhenti-berhenti-berhenti Jadi agak lama Tadi perjalanan sih Agak capek juga ya Dari jam 7 sampai jam 10 Terus ada satu stasiun yang bong banget ya Salah Salah gate Kayaknya Terus udah turun Oh iya iya bener 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 Jadi Kita harusnya turun di internasional Tapi kita turun Di stasiun paling ujung Which is adalah domestic Oke Ini kita udah boarding Jadi kita mau naik ke pesawat Thank you banget Udah nyaksin pro kita Selama kita di Jepang Nah Kalau misalkan suka Tolong di like Subscribe kalau mau gitu Terima kasih banyak Udah menuangkan waktu Dan Kota nya untuk nonton Dan mudah-mudahan sih Ini jadi vlog yang Ada manfaatnya ya Ada informasinya Buat temen-temen Semua yang udah mau Grampak ke Jepang Anti mainstream Gak di tengah kota Itu kayak apa rasanya Dan yang mau bawa sepeda Ini bisa Nonton dari episode Pertamanya deh See you next trip And bye-bye Itu rumah kita selama 7,5 jam Kedepan See you gengs Ayo Tuh Boleh gak Boleh gak Terkasih tantenya Makasih ya Makasih ya Boleh gak Boleh gak